Jajaran lapas kelas 2A Banda Aceh dinilai menerapkan standar aturan yang ketat sesungguhnya bagi para narapidana seperti larangan membawa baju dalam jumlah yang banyak, larangan membawa telepon seluler, dan pembatasan waktu untuk luar sel. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Pogoh Budi Utami mengatakan aturan lapas yang terlalu ketat diduga menjadi penyebab ratusan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2A Banda Aceh melarikan diri. Lari hanya sebagian kecil, tapi mereka yang kemudian tertangkap sebanyak 26 orang mengaku sebenarnya tidak mau lari tapi diajak lari oleh teman-temannya. Nah sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pengajaran, bekerjasama dengan kepolisian, diserahkan oleh kepada Kapolda, dan kebetulan Kapolda tadi pagi sudah ada di Lapas Lambaru, tadi malam Bapak Wak Kapolda, Kapolres, dan bekerjasama dengan TNI terus dilakukan pengejaran. Dari kami sendiri telah dibentuk Satgas yang bekerjasama dengan pihak polisi dan TNI untuk melakukan pengejaran. Mereka yang sudah ditemukan ditempatkan di kamar tersendiri tidak bergabung dengan penghuni yang ada di dalam dan kami menghibur kepada yang lari untuk segera menyerahkan diri karena Bapak Kapolda telah menetapkan DPO kepada mereka dan dari mereka akan ditetapkan DPO dan akan dilakukan pengejaran. Kami sendiri terus melakukan monitoring, sebentar nanti saya akan berangkat ke Aceh untuk bersama dengan teman-teman untuk beberapa sarana yang rusak telah dilakukan perbaikan. Terima kasih telah menonton!